Hai assalamualaikum salam sehatro Anda pertanyaan dari siapa lupa lagi dari campur aduk ya pada saat saya membahas ini ini LTC tegangan bisa di adjust tapi arus tidak bisa lalu saya tanya untuk digunakan apa dan digawab digunakan untuk lampu 10W atau kipas 24 volt jadi pertanyaannya pada saat diberi lampu 10W besar arus tidak bisa diatur tapi pada saat di short besar arus bisa diatur ini saya rasa salah kaprabo jadi saya tunjukkan saja semua modul-modul yang suka saya sarankan jadi kalau kalian beli modul apa saja step up step down atau step up head down cari yang minimum mempunyai potensiometer dua buah kali lagi saya ulang cari modul yang mempunyai potensiometer dua buah satu CC dan satu CV CV itu mengatur tegangan sedangkan CC mengatur arus jadi saya tahu sekali pemahamannya awal-awal saya belajar elektronika jadi maksudnya untuk di semua modul ini kita bicara semua modul CC itu merupakan konstan arus artinya saya gambar saja yang umum saja tadi contohnya lampu oke saya lampu saja nanti yang akan saya coba lampu 12 volt yang 10 watt kalian perhatikan akan saya terangkan secara perlahan nanti kita lihat saja besar arusnya ini kita misalkan jadi kita misalkan kalian menggunakan input 12 volt misal besar arus terbaca 700 miliampere ini artinya rangkaian ini dapat mengatur besar arus mulai dari 700 ampere hingga nol atau yang dapat di set arusnya dari nol sampai 700 miliampere jadi tidak bisa lebih paham bro jadi CC itu bukan menambah besar arus pada rangkaian tapi hanya mengatur besar arus yang mengalir pada beban paham bro CC pada setiap modul bukannya menambah besar arus atau mengurangi besar arus tapi mengatur besar arus yang mengalir pada beban jadi seperti ini tadi bila inputnya 12 volt besar arus 700 miliampere maka kita bisa mengatur besar arus mulai dari nol sampai 700 miliampere tidak bisa lebih tentunya bila input 10 volt maka pas besar arus pasti menurun maksimumnya mempunyai sekitar 500 miliampere jadi arus yang bisa kita atur mulai dari nol hingga 500 miliampere kemudian bila kalian menggunakan lampu 12 volt bila kalian beri input misalkan 4 boss tentunya ini akan putus paham bro jadi besar arus yang dapat kita set merupakan besar arus maksimum beban jadi tidak bisa menambah hanya bisa mengatur mudah-mudahan dari pertanyaan yang campur aduk ini bisa mewakili lainnya dalam pemahaman CC Oke saya buktikan saja Oke sudah saya pasang kalian perhatikan misalkan input 12 volt lampu beban lampu seperti ini maka kalau saya pasang paham jadi arusnya saya besarkan saja artinya maksimum jadi beban ini besar arus maksimum 721 miliampere jadi dengan modul ini atau dengan modul apapun beban ini hanya kita bisa atur besar arusnya antara 0 sampai 723 miliampere pame bro jadi tidak bisa menambah jadi ini mungkin bedanya hanya pada saat mencarter aki jadi kalau kalian mencarter aki misalkan ini saya misalkan saja dengan tegangan 12 seperti ini ini sedikit drop tapi tidak apa-apa ya benar drop jadi misalkan ini aki besar arus 720 ini saya misalkan saja saat mencarter kita tidak bisa menambah besar arusnya jadi khusus untuk charger ingat khusus untuk charger untuk menambah besar arus caranya kita harus menaikkan tegangannya jadi ini fungsinya pada modul-modul hanya sebagai pembatas arus bukan sebagai menambah besar arus mudah-mudahan kalian paham saya contohkan disini jadi maksimum sekitar 720 miliampere jadi kita bisa atur mulai dari 0 sampai 720 tentunya cara kerjanya pada saat harus mulai turun atau hingga 0 maka tegangannya akan turun otomatis karena memang begitu cara kerjanya jadi kalian harus pahami dahulu bagi para pemula Oke saya coba kecilkan kalian lihat misalkan kita ingin besar arus pada lampu ini 500 miliampere jadi otomatis tegangan drop kalau kita matikan dia tetap 12 volt kita Nyalakan kembali maka besar arus maksimum sekitar 500 miliampere dan beban otomatis turun ini fungsi CC dari semua modul pahami bro jadi tidak bisa menambah besar arus jadi kalau kita atur kita perbesar hingga maksimum dia tidak akan nambah besar arusnya kecuali tegangannya kita perbesar dan khusus beban-beban seperti lampu ini tentu ada batasnya kecuali untuk charger prinsipnya charger tidak ada batasnya hanya saja tidak terlalu besar akan bahaya sekali yang penting khusus charger harus ada cut offnya lalu apa manfaat lainnya dari CC kalian perhatikan saya Nyalakan ini normalnya besar arus sekitar 700 miliampere kemudian saya coba turunkan seperti tadi misalkan kita atur sekitar 500 miliampere Oke seperti ini jadi manfaat dari CC ini bila kita mempunyai beban kemudian kita harus kita atur besar arusnya ini terlalu sensitif sekali ini saya coba tambah beban dia pasti akan sama jadi sekitar antara 500-600 miliampere ini tidak begitu presisi karena menggunakan potensiometer yang normal harusnya potensiometer yang multi-turn kita ketahui bahwa lampu ini tegangan sebetulnya maksimum sekitar 14 volt tapi dengan kita mengatur besar arus sekitar 500-600 miliampere tegangan berapapun di atas 12 volt lampu ini tidak akan rusak karena sudah ada pembatas arusnya misalkan seperti ini 12 volt kita coba dahulu besar arus 573 Oke untuk mencoba kita naikkan saja sedikit 13 volt jadi ada arus maksimum arus konstan yang mengalir berkebeban berapapun tegangan yang diberikan tentunya lebih besar dari 12 volt saya coba kalian lihat tegangan arus tidak melebihi 600 miliampere saya tambah lagi ini untuk percobaan kalian perhatikan anggap saja 15 volt saya nyalakan dan besar arus tetap 600 miliampere jadi fungsi lainnya tegangan dari CC ini berapapun tegangan yang diberikan misalkan lampu ini tadi 12 volt jadi bila kita memberikan tegangan di atas 12 volt maka dengan adanya CC balb ini tidak akan rusak karena sudah kita batasi besar arusnya paham ya Bro jadi kalau maksimum 700 bisa kalian atur 700 atau saya coba lagi saya tambah misalkan 20 volt ini kalau tidak ada CC nya saya yakin pasti rusak Oke saya coba lihat maksimum 600 tapi tadi kalian lihat sekejap dia langsung berkedip artinya pada saat tegangan maksimum pasti arusnya besar sekali tapi karena ada CC nya maka dia akan turun sekitar 600 miliampere paham ya bro fungsi CC ini jadi fungsi CC ini untuk mengatur besar arus yang mengalir dari input ke beban jadi dalam semua peralatan elektronik daya harus kalian perhitungan rumusnya dari tegangan kali arus jadi kalau daya input 10 watt maksimum tentunya outputnya justru di bawah 10 Watt karena efisiensi Oke mudah-mudahan kalian paham Terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh